Hutan tanaman industri merupakan sumber bahan baku utama industri pulp dan kertas di Indonesia. Tanaman ini dibibitkan, kemudian ditanam sampai dengan 5 tahun sebelum dipanen. Tentunya amat disayangkan jika segala proses panjang tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satunya, bencana kebakaran lahan dan hutan. Sebagai upaya mencegah dan menanggulangi bencana ini, Asia Pulton Paper dan Sinarmas Forestry memiliki sebuah sistem yang dinamakan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Terintegrasi. Sistem ini terdiri dari 4 pilar. Persiapan, deteksi dini, respon cepat, dan pencegahan. Pada tahap persiapan, Insiden Command System berfungsi mengatur garis komando, perencanaan, operasi, logistik, dan administrasi dalam sebuah situasi darurat. Dengan menggandeng ahli manajemen kebakaran internasional, track wildland service, dan working on fire memberikan pelatihan kepada tim pemadam yang menitik beratkan pada koordinasi dalam memadamkan api. Situation Room Center berfungsi memberi informasi sitik panas secara real time ke tim pemadam di seluruh area mitra pemasok. Peta Situation Room Center mengkombinasikan data eksternal dari berbagai sumber, baik nasional dan internasional, meliputi titik panas, arah angin, dan cuaca. Mempersiapkan 2.700 personel khusus regu pemadam kebakaran atau RPK yang tersertifikasi Manggala Agni, serta membangun 266 pos pantau yang berfungsi sebagai patroli pendeteksian dini titik api pada areal yang rawan kebakaran. Dilengkapi dengan 160 truk pemadam, 500 kendaraan patrol, serta 1.150 pompa air. Deteksi dini, Data titik panas yang termonitor di Situation Room pada suatu area, selanjutnya akan diverifikasi oleh petugas pemadam di lapangan apakah titik api atau bukan. Dalam melakukan verifikasi titik api, dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, patroli darat yang dilakukan tim pemadam di pos pantau, pemantauan dari ketinggian di mana telah dibangun 80 menara api setinggi 30 meter, drone untuk memverifikasi wilayah yang sulit dijangkau, atau mengalui citra thermal yang dipasang di sejumlah titik yang rawan kebakaran untuk menangkap perbedaan suhu dan titik api di permukaan dan di dalam tanah. Setelah diidentifikasi sebagai titik api dari data lapangan, secara sistem, titik api tersebut akan termonitor pada peta Situation Room Center. Langkah berikutnya, Respon cepat. Setelah menerima informasi titik api, regu pemadam yang dilengkapi peralatan pemadam akan bergerak cepat menuju lokasi kebakaran. Untuk mencegah bertambah luasnya area kebakaran, sebelum regu pemadam tiba di lokasi, dilakukan waterbombing menggunakan helikopter berkapasitas angkut lebih dari 4.000 liter air. Terdapat 6 unit helikopter dengan fungsi waterbombing. Tiga diantaranya, heli besar sekelas Super Puma. Manajemen penanggulangan kebakaran terintegrasi dilakukan tidak hanya pada saat kebakaran. Yang tak kalah penting adalah upaya mempersempit potensi kebakaran itu sendiri. Untuk itulah, pilar pencegahan menjadi bagian vital dari sistem ini. Program Desa Makmur Peduli Api merupakan gerakan terpadu untuk memberdayakan masyarakat di wilayah mitra pemasok APP melalui pengembangan mata pencaharian yang berbasis agroforestry. Program ini akan direalisasikan bagi 500 desa sampai dengan tahun 2020. Membangun lebih dari 5.000 kanal blocking untuk menjaga kelembaban dan mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut. Insentif bagi masyarakat peduli api dengan tujuan mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk melakukan patroli pencegahan kebakaran. Manajemen penanggulangan kebakaran terintegrasi merupakan langkah nyata APP dan Sinarmas Forestry dalam penerapan pengelolaan hutang secara berkesinambungan dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!